Intro Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Apakah kalian menyukai sebuah atraksi permainan? Seperti tornado atau lainnya yang dapat memacu adrenalin kita? Kalau kamu suka nggak, Jo? Nggak, kan seumuran aku belum boleh naik gitu, Wan Nah, bagi kalian yang menyukai, tetap tonton video ini ya Karena kita mau bahas 5 atraksi permainan yang dapat memacu adrenalin kita Nah, sebelum dibahas, aku ingatkan lagi ya kawan Jangan lupa di klik subscribe supaya nggak ketinggalan berita lainnya Permainan yang satu ini terletak di Norwegia Bagi kalian yang ingin mencoba, kalian harus memiliki adrenalin baja tuh guys Karena kalau tiba-tiba pingsan, bagaimana nanti jadinya? Bukankah itu harus bisa mengendalikan diri kak? Iya, makanya itu sangat penting Saat melompat, kita harus bisa mungkin agar tidak terbentur dengan tebing Permainan sipline ini terletak di Inggris Kecepatan gaya turun dapat mencapai 100 mil per jam Atau sekitar 2 km per jamnya Dengan ketinggian ratusan meter dari tanah Kelihatannya seru ya Jo, bisa meluncur kayak gitu Iya kak, nanti kalau channel kita makin maju, kita likuran ke situ ya Ya Jo, yang penting kita harus bekerja keras ya Semua negara pasti melakukan apa saja untuk menarik wisatawan kan? Salah satunya di negara Amerika ini Tepatnya di Tower John Hancock Gedung ini memiliki sekitar 100 lantai Tepat pada lantai ke-94, pemacu adrenalin ini dibuat Cara bermainnya pun cukup mudah Kalian hanya meletakkan telapak tangan pada kaca yang sangat tebal Dan ikuti pergerakan dari jendela itu Nah yang satu ini berada di negeri tetangga nih Malaysia kak Bukan, tepatnya di timur, yaitu Papua New Guinea Kalian harus memiliki fisik yang bagus untuk melakukan ini Tahunya fisik, peralatannya pun harus memadai tuh guys Yang mana apa sih bahayanya kak? Salah satu bahaya yang mengancam yaitu seperti nyamuk penyebab malaria Mengingat wisata ini terletak di hutan yang masih sangat padat Meskipun bahaya, tapi destinasi ini masih sangat disukai bagi orang-orang yang suka terhinalin Kalau aku mah ugah banget kak kesitu Nah ngeri dengernya Nah wisata yang nomor satu yaitu Drek Pesek Wisata ini berlokasi di antara benua Amerika Selatan dan Antartika Air disini dikenal sangat dingin, bahkan bisa dikatakan yang paling dingin di dunia Menurut pengakuan beberapa wisatawan, pemandangan di tempat ini sangat menakjubkan lucu Wisatawan dapat menyaksikan pinguin, paus, dan beberapa burung yang jarang kita saksikan di tempat aslinya Yaudah kawan, itu tadi pembahasan dari dosen Anyar Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini Oke, swoon re! Jangan lupa like, share video ini